Intro Inilah kebakaran hebat yang melanda pasar tradisional Ngadilui, kecamatan Ngadilui, kapu waten Kediri pada minggu petang kemarin. Api dengan cepat menghanguskan lapak-lapak kios di sebelah timur. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membakar lapak pedagang. Api pertama kali muncul dari lapak lontong yang ada di dalam pasar. Dalam hitungan menit, api kemudian merembet ke sejumlah lapak. Total ada delapan lorong lapak pedagang yang ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Kediri dan dibantu oleh mobil PMK Gudanggaram yang datang langsung berusaha memadamkan api. Namun karena banyaknya dagangan yang mudah terbakar, membuat api sulit dijinakkan. Api baru bisa dijinakkan setelah sembilan mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Ada kepulauan nasab, setiap di dalam satu kios, ternyata sehingga api cukup besar. Dan kebetulan juga, angin cukup kencang. Tapi kita tidak berupaya untuk bagaimana mengacolokasi api yang tidak merembet ke los yang lain, baik ke Barat maupun ke Utara. Sehingga salah satu daripada los atau kios-kios yang ada di sekatan ke Barat ini terukurkan. Dengan masuk di tujuan untuk api dia tidak merembet ke Barat maupun ke Utara. Kalau titik api berasal dari apa Pak? Titik api berasal dari salah satu kios, kita tidak tahu. Berapa lapak kemungkinan yang terbakar? Yang terbakar berapa lapak Pak? Kalau lapaknya kita belum bisa menghitung, tapi yang ada ini adalah ada 8 los, 8 bangu, 8 lorong. Akibat kejadian itu, puluhan pedagang yang lapaknya terbakar mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Sementara untuk penyebab kebakaran hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Dari Kediri, Mohamad Zainurofi melaporkan.